Dampak pandemi wabah virus corona pemisah kebun binatang Bandung kedatangan para donatur untuk memberikan pakan satwa peliharaannya. Tercatat belasan sumbangan berupa daging, buah-buahan, setelah obat mengalir dari warga dan penyayang binatang dengan harapan untuk tetap hidup. Pemerintah kota Bandung pun rencananya akan membantu kesulitan yang dihadapi oleh kebun binatang Bandung. Sejak 24 Maret lalu, Bandung Zoological Garden atau kebun binatang Bandung tersebut ditutup untuk umum menyusul adanya kebijakan pemerintah kota Bandung dalam menghadapi pandemi virus corona. Namun dibalik kebijakan tersebut, permasalahan pun muncul dihadapi pihak pengelola dalam menyediakan pakan hewan koleksi kebun binatang Bandung yang terdapat 120 spesies dengan jumlah 850 satwa. Para donatur yang datang umumnya kesadaran sendiri, mereka adalah para pecinta dan peduli satwa. Mereka membawa makanan buah-buahan hingga obat-obatan dengan harapan agar satwa tetap hidup. Pemerintah kota Bandung rencananya akan membantu kesulitan yang dihadapi oleh kebun binatang. Wali kota Bandung pun mengaku harus bertanggung jawab jika ada hewan yang mati di kebun binatang. Nanti saya akan coba usahakan mencari solusi barangkali ya buat mereka, buat si panamanya, si bidatang ini akan bisa terbantu mungkin ya. Mungkin menurut saya, saya menurut saya, saya akan coba galang. Karena ya segera ngeri lah kalau mobil-motor pernah menyampaikan kalau ada bidatang satupun, ya matikan kelaparan. Pasti saya mau ada ditanyaan orang-orang yang tahu. Saya mendapatkan kekuasaan ini, ya insya Allah kita akan perlakukan mereka sama dengan manusia. Mereka juga mahal Allah yang punya nyawa. Saat ini berbagai cara disiasati oleh pihak pengelola dalam memberikan pakan kepada hewan peliharaannya. Daging sapi diganti dengan daging ayam serta pembatasan jumlah pakan setiap harinya.